Halo assalamualaikum apa kabar teman-teman semoga sehat-sehat selalu ya teman-teman sudah masak apa hari ini aku mau masak apa ini ya adanya tepokak nih aku mau masak tepokak sama apa ya sama apa teri mungkin ya Nah teman-teman ini tepokaknya sudah aku buangin dari tangkanya ya tinggal aku belah-belah gitu teman-teman nah rencana tepokak ini mau disambel disambel campur teri putih itu teri nasi kayak gitu teman-teman teman-teman kalau masak tepokak diapain ya kita sharing-sharing yuk nah seperti inilah kira-kira ya kalau apa ngebelahinnya ya sesuai selera sih oke teman-teman ini sudah selesai kita belah-belahinya sekarang kita siapkan cabenya ya cabenya kita siapkan nah ini kebetulan aku cuma punya cabai merah nggak ada cabai rawit gitu lebih enak sih pakai cabai rawit ya campur gitu ya teman-teman tapi aku lagi nggak punya cabai rawit jadi pakai cabai merah aja lah nggak papa yang penting rasa nah segini aja kali ya sekarang kita siapkan bawangnya nah nanti bawangnya apa separoh mau aku ikutin blender sama si cabai dan separoh mau aku iris-iris gitu nah ini teri nasinya ya ini sisa waktu kapan tak aku lupa belinya ya Nah nanti ini mau aku cuci dulu habis dicuci baru digoreng sebentar gitu ya karena kan kecil-kecil banget kalau terlalu kering dia nggak enak ngegorengnya ya kira-kira segini aja cukup kali ya teman-teman kita cuci dulu nah ini udah aku cuci ya tinggal aku goreng gorengnya setengah matang aja kali ya jangan kering-kering nah ini terinya sudah matang ya kita angkat habis itu kita goreng apa goreng bawang dulu kali ya nah ini goreng bawang ya oh iya minyaknya aku apa bekas si goreng si apa si teri tadi ya nggak apa-apa masih agak bersih soalnya oke kita goreng dulu nah ini sudah matang ya apa si bawangnya tinggal kita masukkan si cabainya itu tadi cabainya aku blender dan apa namanya minyaknya tadi aku kurangin ya soalnya soalnya kayak banyak banget gitu minyaknya dan aku juga agak sedikit ngurangin karena apa maksudnya agak sedikit ngurang-ngurangin banyak minyak karena lagi batuk begitu nah ini kita oseng-oseng cabainya biar agak wangi sebentar biar agak wangi sebentar kita mulai masukkan tepokaknya kita oseng-oseng sebentar biar agak layu gitu ya sebentar aja nah teman-teman ini kita masukkan teriknya karena udah agak layu ya si tepokaknya kita masukkan teriknya sekalian sama bawangnya kali ya oh iya hampir lupa jangan lupa dikasih apa garam lagi ya sedikit aja kasih rohiko juga dan kasih gula sedikit juga sesuai selera sih ya oke kita oseng-oseng lagi sebentar dan habis ini udah deh mateng icip-icip juga ya biar pasang kayak gini ya oh ini kayaknya bakalan nambah-nambah nasi terus nih kalau masak yang begini nih seperti makan apa gitu ya bikin nasi habis oke teman-teman ini kita pindahkan ke mangkok habis itu nanti aku juga mau mau ngerebus lalatan lagi mau ngerebus apa namanya ke cipir ya kalau disini bilang kalau di kampung aku bilangnya jaat hei jaat nah kayak gini ya penampakannya ihih enak banget nih kayaknya nah teman-teman ini aku tinggal ngerebus ke cipirnya ya oh ya apa namanya mungkin si wajahnya ini kan tadi cuma aku kucuk-kucuk sebentar makanya kayak gini dia agak berminyak begitu ya bekas si tepokat tadi gak apa-apa sih oh iya teman-teman tangan aku putih banget putih karena cahaya cahaya dari si hp jadul aku oke kita rebut sebentar ya ya sampai matang lah kira-kira empuk-empuk sebentar gitu lah jadi senang melihat tangan putih kayak gini ya nah teman-teman ini sudah matang ya dan alhamdulillah menu hari ini sederhana sih tapi nikmatnya luar biasa ini kecipirnya ini goreng tahu sama lele dan ini sambal tepoka campur apa teri begitu teman-teman oke deh kalau gitu ya terima kasih ya teman-teman jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe komen juga ya teman-teman terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati